Terjadi kisah di Riyad, seorang ibu, kisah nyata di Saudi, ini di Riyad ini sudah masyur ceritanya nih, antara seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia. Ada satu ibu sudah difonis di Saudi, operasi kanker dia terakhir sebulan lagi. Kalau tidak berhasil, dianggap sudah mati dari sisi medis. Ini keberhasilannya kecil sekali, 10%, 90% mati orang ini. Sebulan lagi menurut ilmu medis. Tiga hari setelah difonis begitu sama dokter, sebulan lagi operasi terakhir, datang pembantunya dari Indonesia. Seminggu pembantu itu kerja, bagus sekali kerjanya. Masya Allah bersihin rumah, masak segala, tuan rumahnya ini senang. Tapi selama dia kerja seminggu, ada satu perilaku TKW ini, pembantu ini, yang selalu membuat tuannya mau nanya, tapi tidak enak. Akhirnya setelah seminggu itu ditanya, ternyata dia kalau siang hari, habis selesaikan kerjaan semua, habis siapin makan, dia masuk kamar mandi, lama di kamar mandi pembantu ini. Tidak tahu buat apa gitu. Pas dia keluar dari kamar mandi, setelah seminggu ditanya sama majikannya. Maaf saya mau tanya, kenapa kamu ini setiap masuk kamar mandi, lama? Ngapain? Langsung nangis, tiba-tiba TKW itu menangis, pembantu itu menangis. Dia tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang ceritanya begini sebenarnya, sebelum saya berangkat ke Saudi di Riyad ini, 12 hari sebelumnya saya baru melahirkan, dan saya punya bayi di Indonesia. Saya lagi susuin. Nah saya tinggalkan karena keadaan ekonomi, terpaksa saya tinggalkan. Vista sudah keluar, saya melahirkan, saya berangkat. Nah saya masuk kamar mandi ini, saya keluarin air susu saya, karena kalau tidak payudara saya sakit. Coba, kalau Antum dengar keluhan seperti ini dari pegawai, dari staff, dari orang, apa yang Antum melakukan? Perhatikan perilakunya muslimah ini, ya. Majikannya buat apa? Ini ternyata menjadi penyebab penyakitnya hilang. Apa yang dia buat? Dia bilang baiklah, sambil dia nangis, dia dengar ceritanya, dia bilang baiklah. Dia masuk, gajinya itu 800 real per bulan. Tuannya ini, kebetulan punya duit di rumahnya, diambil dikali 24, 24 bulan, 2 tahun. Dikasih pembantunya, ini uang kamu ambil. Besok saya belikan kamu tiket, pulang ke Indonesia. Anggap kau sudah kerja 2 tahun. Pembantunya bilang, gak apa-apa. Dia bilang, gak apa-apa. Anak kau lebih penting daripada saya. Urus anakmu, gak apa-apa. Terus ada pembantunya, baiklah kalau begitu, terima kasih. Kata tuannya, kalau seandainya 2 tahun kemudian habis nyusuin, kamu terfikir kembali, ini nomor HP saya. Dikasih, pulanglah. Pembantu kita sudah selesai nih, TKW sudah pulang Indonesia. Kita sekarang berhubungan dengan kisah ibu ini. Apa kata dia? Semenjak pembantu itu berangkat, mulai hari itu, setiap hari saya menangis. Menangisnya bukan karena sedih penyakit saya. Saya merasa terharu, susah menggambarkannya, terharu betul, dan bersyukur kepada Allah, bagaimana Allah membukakan pintu itu buat saya. Saya selalu bersyukur terus sama Allah, karena saya terfikir untuk kasih gaji 2 tahun. Mungkin kalau terjadi pada kita, kita bilang, baiklah kamu pulang aja minimal. Pernah gantung terfikir, kasih gajinya lengkap semua. Dia bilang, saya terharu, kenapa saya bisa lakukan itu? Dan saya selalu bersyukur sama Allah, saya bisa lakukan sementara, memang ini ada fonis mati dekat lagi secara medis. Dia bilang, tiap hari saya menangis. Dan setiap hari saya menangis, saya merasa ada satu kepuasan, dan keadaan saya lebih baik. Ringkas cerita, tiba masa operasi, ditelepon rumah sakit, disiapin semuanya alat operasi, tiba di rumah sakit, dicek sebelum operasi, dokternya duduk setelah cek di kursi, lalu bertanya, kamu berobat kemana sebulan ini? Kata ibunya, saya gak berobat kemana-mana. Kamu tahu gak? Kanker kamu gak ada. Sedikit pun gak ada. Akarnya gak ada. Sembu total. Gak ada. Gak mungkin terjadi secara medis. Ibu itu tersenyum lalu mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan, itu karena sodokah saya. Diceritain sama dia ceritanya. Begini, begini, begini. Dokternya jadi nangis. Dokternya bilang apa? Subhanallah, yang telah membukakan mata hati saya, ternyata yang menyembuhkan bukan obat sama dokter. Tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil pelajaran ikhwas keren. Ternyata, amal-amal soleh itu bisa membuat kita keluar dari masalah. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, radhullah anhum ajumain, itu kalau beliau sudah menghadapi masalah dan tidak pecah, beliau keluar, cari orang miskin dan sodapa. Keluar, bertawasul dengan amal soleh. Seperti itulah. Mungkin sampai situ dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.